Selamat malam, saya Tisi Hilya Debora Saya Patricia Karolin Nama saya Jusya Petru Saya Eleanor Mangiring Saya Timothy Austin Mansbahal Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang Cyber Law Pertama, nama saya Eleanor Mangiring Basetorus Saya akan menjelaskan tentang pengertian Cyber Law Tujuan Cyber Law dan suatu pelanggaran terhadap Cyber Law itu sendiri Yang pertama, pengertian Pengertian Cyber Law itu suatu aspek hukum yang rohlingkupnya sudah memasuki atau mencangkup dunia maya Kemudian tujuannya itu Yang pertama, untuk mencegah terjadinya tindak pidana di dunia maya Kemudian yang kedua, untuk mengatasnya dan menyelesaikan tindak pidana yang terjadi di dunia maya Saya akan menjelaskan tentang rohlingkup yang ada dalam Cyber Law menurut janitor Rosanur Dimana 15 bagiannya ada terpampang di dalam layar Dan saya akan menjelaskan 3 materi dalam 15 bagian materi tersebut Jadi yang pertama itu adalah trademark atau hak merek Jadi apa itu merek? Merek adalah sebuah istilah yang digunakan sebagai tanda yang berfungsi untuk membedakan antara barang A, B, C maupun yang D dalam kegiatan bisnis Baik dalam bidang perdagangan maupun jasa Merek sering ditampilkan dalam bentuk desain grafis dalam berbagai bentuk seperti angka, huruf, logo, gambar, 2D, dan 3D maupun dalam bentuk suara Hak merek adalah sebuah perlindungan yang dikeluarkan oleh Direkturat Jenderal Kekayaan Teraktual kepada pemilik merek yang sudah terdaftar dalam jangka waktu yang sudah ditentukan Yang kedua itu ada defamation, fitnah, atau pencapanan nama baik Seperti yang sudah tertulis di dalam layar yaitu pada pasal 27A3 UIT mengenai pencapanan nama baik Pengkhinaan, defamation, atau fitnah itu secara harafinya diartikan sebagai sebuah tindakan yang sangat berujikan nama baik dan kehormatan seseorang Ada istilah selandar atau oral defamation yaitu adalah fitnah yang dilakukan secara langsung seperti dalam pembacaan teks pidato Yang kedua itu ada written defamation atau fitnah dalam bentuk tertulis Contohnya itu ada dalam platform social media, majalah, maupun dalam koran Yang ketiga itu ada hak cipta atau copyright Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya Perlindungan terhadap suatu hak cipta itu dapat diwujudkan secara nyata Karena perlindungan hak cipta tidak dapat memberikan kepada ide atau kegiasan Karena cipta memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan kealian sebagai ciptaan yang lahir atas kemampuan, kreativitas kealian Sehingga ciptaan dapat dirasakan, dilihat, dibaca, dan dengar Jadi sekarang saya akan menerangkan tentang asas-asas sebelum Yang pertama adalah subjective territory Yang menekankan bahwa berlakunya hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukannya Dan penyelesaiannya di tindak pindahannya dilakukan di negara lain Yang kedua adalah objective territory Yang menekankan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum yang akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak bagi negara yang bersangkutan Yang berikutnya adalah nationality Yang menekankan bahwa negara mempunyai juridiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku Yang berikutnya adalah passive nationality Yang menekankan bahwa juridiksi berdasarkan kewarganegaraan korban Yang berikutnya adalah protective principle Yang menyatakan bahwa berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara Untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan dari luar wilayahnya Yang umumnya dilakukan atau digunakan apabila korbannya adalah negara atau pemerintah Yang berikutnya adalah universitality Asas ini adalah asas yang memperoleh perhatian khusus terkait dengan kewarganegaraan hukum kasus-kasus cyber Dan asas ini juga disebut sebagai universal interest jurisdiction Jadi teori-teori cyber law itu ada tiga Yang pertama berdasarkan karakteristik ruang lingkupnya Yang kedua berdasarkan perkembangan di dunia maya Yang ketiga berdasarkan kompetensi relatif di luar wilayah Nah berdasarkan karakteristik ruang lingkupnya itu dibagi jadi tiga Yang pertama ada the theory of the uploader and the downloader Ini tuh maksudnya kayak negara berhak mengatur, memblokir, melarang setiap penduduknya Untuk mengupload atau mendownload suatu konten dari situs-situs yang dilarang negara Contohnya situs judi, situs dewasa, yang kayak gitu Nah yang kedua ada the theory of law of the server Jadi ini tuh kayak apabila kita berada di suatu tempat Kita tuh bakal tunduk terhadap hukum yang ada di tempat itu sendiri Contohnya misalnya kita ada di stand of university Berarti kita bakal tunduk terhadap hukum di California Nah yang ketiga ada the theory of international space Kuang cyber atau yang disebut the fourth space Ini tuh jadi berbeda dengan yang kedua Kan kalau kedua kan kita tunduk terhadap suatu tempat, hukum suatu tempat Nah kalau ini tuh kita udah tunduk terhadap hukum internasional Jadi sifatnya internasional Selanjutnya berdasarkan perkembangan dunia maya Yang pertama ada teori kepercayaan Terus ada teori penyataan Ada teori kandak Ada teori ucapan Ada teori penawaran Ada teori pengetahuan Sama ada teori penyeliman Selanjutnya berdasarkan kompetensi relatif dalam dunia maya Yang pertama ada teori yang tibat Jadi teori ini menetik beratkan pada akibat dari suatu tindak pelanggaran hukum Kedua ada teori alat Yang ini berdasarkan instrumen atau alat dalam tindak pelanggarannya Ketiga ada perbuatan material Ini tempat terjadinya tindak pelanggaran hukum itu sendiri Keempat ada teori gabungan Teori gabungan ini menggabungan antara teori akibat alat sama perbuatan material Halo semua saya Kisih Ledebora Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cyber law di Indonesia Untuk pelanggaran hukum cyber law di Indonesia adalah Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Atau yang sering kita kenal dengan UITE Di dalam UITE ini mengatur tentang tindak-tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana cyber Pengaturan tindak pidana cyber dalam UITE itu terbagi menjadi 6 bagian Seperti yang telah dibaparkan dalam video ini Pada kesempatan kali ini yang akan kelompok kami jelaskan adalah Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal Yang mencakup yang pertama distribusi atau penyebaran transmisi dan dapat diaksesnya konten ilegal Yang kedua dengan cara apapun menggunakan akses ilegal Yang ketiga intersepsi atau penyadapan ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik Untuk memudah penjelasan saya akan mengambil contoh dari distribusi atau penyebaran transmisi dan dapat diaksesnya konten ilegal Yakni apabila ada seseorang yang menyebarkan berita bohong di media sosial yang memuat pencemaran abai Ketentuan dipidanannya orang itu menurut UITE itu disesuaikan dengan pasal-pasal yang disangkutan Yakni apabila berita bohong tersebut memuat kesusilaan ia akan dijerat dengan pasal 27 ayat 1 Apabila berita bohong tersebut memuat perjudian akan dikenakan dengan pasal 27 ayat 2 Dan dalam hal ini ia dapat dikenakan dengan pasal 27 ayat 3 UITE Karena berita bohong tersebut memuat pencemaran abai Yang bunyi dari pasal 27 ayat 3 UITE telah dipeparkan di dalam video ini Mengenai definisi pencemaran abai itu sendiri dapat merujuk kepada KUHP yang terdapat di pasal 310 ayat 1 Untuk penjatuhan pidana penjara dan denda Orang tersebut dapat dijerat dengan pasal 45 Yakni orang tersebut dapat dipenjara paling lama selama 6 tahun Dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah Kemudian yang tiga saya akan menyebutkan dan menjelaskan sedikit tentang Satu kasus yang melanggar cyber law yang terdedi di Indonesia Dan yang tiga saya akan menyebutkan dan menjelaskan sedikit tentang Satu kasus yang melanggar cyber law yang terdedi di Indonesia Baru-baru ini yaitu tentang Tokopedia Jadi menurut informasi Tokopedia ini diretas pada tanggal 20 Maret 2020 Dan proses peretasan ini berhasil mengambil Atau berhasil meretas dengan 1 juta akun pengguna Tokopedia Dan si peretasan ini juga memoplikasikan bahwa dia akan menjual data atau akun-akun tersebut ke darkone episod Ketika 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 Keting Ketika Ketika